Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Bang Ji Ternak Kali ini Bang Ji akan menjelaskan Ternyata pakan hijauan tidak ada Yang membahayakan kepada kambing Asal kita tahu Cara memberikannya Sebelumnya kenapa Bang Ji Membuat video ini karena memang Ada Beberapa pertanyaan yang Masuk kepada Bang Ji terhadap Beberapa hijauan yang Terkenal memabukkan atau Dianggap mematikan Agar sahabat-sahabat Tidak agak paham ikuti video ini Sampai selesai Oke sahabat-sahabat semua langsung saja kepada Untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Terkait pakan hijauan Yang dianggap memabukkan Atau dianggap Bisa Sangat berbahaya atau mematikan kepada kambing Seperti apa ya Karena ada beberapa yang bertanya kepada Bang Ji Jadi begini sahabat-sahabat ya Terkait pakan yang Memabukkan Dan memang Pakan berbahaya Ini dari pengalaman Bang Ji ya Bang Ji sudah Mencoba mengotak-ngatik dari pakan hijauan Disini ada pakan hijauan Ya disini ya Ini pakan hijauan yang nantinya akan diberikan kepada kambing Bang Ji Memang ada beberapa jenis hijauan yang berbahaya kepada kambing Cuma kalau kita tahu cara memberikannya Hijauan itu tidak akan berbahaya kepada kambing Malah bagus diberikan kepada kambing Manakala memang ketika Seperti sekarang di tempat Bang Ji Jadi musim kemarau bisa jadi pakan alternatif untuk kambing Ya karena memang musim kemarau Untuk mencari pakan sulit Sehingga pakan yang dianggap berbahaya Agar tidak bisa berbahaya kepada kambing Oke ya Nah disini di Bang Ji ini Kemarin Bang Ji sempat membahas daun hijauan ini Hijauan seperti ini Ini memang terkenal di kampung Bang Ji ini Dianggap mematikan sekali untuk kambing Jadi sangat berbahaya untuk di kampung Bang Ji Ini ada sebagian Hampir tapi Setahu Bang Ji ya Hampir semua Ya peternak di kampung Bang Ji itu pernah mengalami Kambingnya keracunan dengan daun ini Dan yang ini juga Nah yang seperti yang Bang Ji jelaskan di video Bang Ji yang sebelumnya Daun ini juga Kambing Bang Ji pun pernah keracunan daun ini Dan akhirnya sakit beberapa kemudian Dan ya akhirnya dijual karena ya mungkin disembelih Setelah itu ya Dan ada juga yang tidak sampai tertolong karena makan daun ini Tetapi setelah Bang Ji otak atik Otak atik caranya agar Kambing kita tidak keracunan dengan hijauan yang kita berikan Misalkan daun ini Atau daun ini kawan Nah disini ini hijauan ini semua Nanti akan Bang Ji berikan kepada kambing Bang Ji ya Apakah tidak meracuni Asalkan kita tahu cara memberikannya Daun-daun ini yang dianggap meracuni Kambing kita itu asal tahu cara memberikannya Itu tidak akan meracuni kambing kita Atau kambing kita akan sehat-sehat saja ya Karena ada sahabat yang bertanya kepada Bang Ji Bang Ji juga tidak tahu nama daun dan segala macamnya Mertanya apakah daun ini daun itu berbahaya Bang Ji Nah ini video ini sambil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Yang kebetulan kambingnya itu lebih banyak diberikan pakan hijauan ya Jadi begini kawan memang di dalam kandungan hijauan Atau pakan-pakan yang diberikan kepada kambing Itu memang ada yang mengandung banyak getahnya Banyak airnya atau juga ada sedikit mengandung racunnya ya Jadi ada cara-cara tersendiri Misalkan seperti daun singkong itu ya Daun singkong itu kalau kambing yang baru pertama kali memakan daun singkong Kadang ada yang keracunan ya Ada yang keracunan daun singkong Nah cara agar tidak keracunan daun singkong Kalau daun singkong itu biasanya cukup dilayukan saja Setelah itu baru diberikan kepada kambing Biasanya itu sudah netral ya Tetapi kalau kambingnya sudah terbiasa dengan daun singkong Meskipun diberikan segar Karena sudah bisa beradaptasi tidak masalah Itu untuk daun singkong Atau daun-daun yang dianggap meracuni Itu bisa dengan cara Melayukan atau menjemur ya Beberapa Satu jam mungkin Atau setengah jam itu Sekiranya layu sudah bisa aman untuk kambing Nah sementara untuk yang ini kawan Yang ini kan jenisnya Kalau ini dilayukan Atau diberikan besok Besok pagi Misalkan kita ngarikin hari ini Besok diberikan Ini daunnya rontok Tidak bisa dilayukan Kalau yang ini Ini juga sama sepertinya Ini tidak rontok Tetapi kemarin Bang J juga sempat melayukan Tetapi tetap berbahaya dengan kambing Nah caranya agar tidak berbahaya Bang J Ini untuk memberikan kepada kambing itu Daun-daun yang dianggap berbahaya ini Caranya harus dicampur dengan Hijauan-hijauan yang lain kawan ya Di sini kan ada banyak Rambanan macam-macam Di tempat Bang J ini Di sini Di pakan ini ada macam-macam Jadi caranya agar Hijauan itu tidak meracuni kambing kita Yaitu kita Memberikannya Misalkan untuk yang dianggap berbahaya daun ini Kita berikan porsinya 30% Sementara Pakan yang sudah dianggap Biasa kepada kambing Tidak Tidak ada efek-efek Berbahayanya Itu kira-kira 70% Karena pakana nanti Daun yang meracuni Akan ternetralisir dengan Dengan daun yang Sudah terbiasa diberikan kepada kambing Begitu ya Agar tidak Meracuni kambing Kambing kita sahabat Begitu ya Jadi seperti itu tipsnya Kawannya Jadi kalau ada Di tempat sambian Jangan khawatir Semua Bang J anggap Semua hijauan itu Aman untuk kambing Tapi tergantung Bagaimana Cara kita Memberikannya Kepada kambing kita itu Tapi jangan salah Cara memberikannya Karena kebanyakan Memang orang-orang itu Salah Dengan cara memberikannya Contohnya dengan Ini Misalkan dengan Hijauan ini Yang Ini memang dianggap Meracuni Di tempat Bang Jir Dianggap meracuni Karena memang Biasanya orang Hanya mengambil Satu jenis saja Kalau satu jenis saja Seperti ini Ya Kalau kambingnya Tidak bisa beradaptasi Ya wassalam Kambingnya Sudah ya Sudah Langsung Ini pernah Di video sebelumnya Bang Jijelaskan Kalau tidak salah Ada kambing Di Dua kandang Segaligus Tewas kawan ya Nah yang ini Ini pun juga Ini pengalaman Bang Jir sendiri Daun yang ini Ini karena terlalu banyak Kebetulan Bang Jir Memberikan Karena saya kira Bang Jir Kambing Bang Jir itu Sudah terbiasa Dengan daun ini Akhirnya Bang Jir memberikan Dengan Porsi yang Lebih banyak Kawannya Porsinya Lebih banyak Eh ternyata Ini tidak bisa Kambing Bang Jir masih Belum bisa beradaptasi Akhirnya Ketika itu Porsinya ini Kalau tidak salah Sekitar 60 Untuk yang Porsi Daun hijauannya Sekitar 40 Ternyata Masih ini kawan Masih Apa namanya Kambingnya Tidak Masih Apa namanya Keracunan Dengan daun ini Cil-cininya Kalau keracunan dengan ini Biasanya sulit Untuk buang air besar ya Jadi seperti itu kawan ya Bisa dipahami Tips dari Bang Jir ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita semua Untuk sahabat-sahabat Pertanak semua Intinya Tidak ada hijauan Yang meracuni Kepada kambing Asal kita tahu Cara memberikannya Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh